Assalamualaikum teman, sekali ini aku mau review tempat wisata keluarga yang ramah anak di Cimori Dairyland Tips nih yang mau kesini kudu pagi-pagi ya, jadi sampe Cimori Dairylandnya masih sepi banget Nih kayak gini, perkirannya aja masih sepi kan? Sebelum masuk jangan lupa cuci tangan di depan dan scan barcode peduli lindungi Sebelum masuk kita beli tiket dulu ya teman, disini Nih aku zoom untuk harga tiketnya, atau kalian bisa lihat di deskripsi Kali ini aku ambil paket untuk 2 tempat, yaitu Dairyland dan The Wind Mills Harga tiketnya karena waktu itu weekdays, 2 paket, tempat sekitar Rp55.000 Sudah termasuk free 1 yogurt mini dari Cimori Di sebelah kiri sebelum pintu masuk bisa nih kita baca dulu histori dari Cimori Dan ini dia pemandangan dari Cimori Dairyland Bagus banget ya teman Berasa di Eropa atau di negeri Belanda Di sebelah kanan ada caping ya, yang bisa kita pakai gratis Kalau panas cuaca atau bisa untuk foto-foto juga Jangan lupa kembalikan capingnya ya teman, ke tempat asal kalau udah pakai Lalu, waktu kita masuk langsung disambut tuh sama bubble-bubble dari sarang burung Lucu kan? Dan ada kincir angin sebelah kiri Berasa banget kan, kayak di Holland Tiket yang tadi kita beli belum termasuk activity yang di dalam ya teman Kalau mau kasih makan kambing, kuda, poni, bebek, kasih susu sapi dan lainnya Beli dulu nih tiketnya Harga feeding animal sekitar Rp10.000 per orang Nanti kita dikasih kupon-kupon seperti ini Gak lupa kalau disini kita bisa naik traktor keliling Cimori Dairland Harganya Rp20.000 per orang Untuk dewasa boleh kok naik ya teman Tuh kan, mama aku yang gendut aja bisa kok naik traktor Dan diikuti di belakang anak-anak aku juga naik traktor untuk keliling-keliling Gak mau kalah nih, aku juga akhirnya naik traktor Setiap perjalanan naik traktor ada guide-nya ya teman Bye Ben Pas keliling-keliling naik traktor guide-nya tuh jelasin kayak ada apa Maksudnya jelasin kayak ada hewan apa aja disini Beserta harga tiket feeding animalnya dan activity yang kita bisa lakukan disini Dan ini dia para ibu-ibu pennaik traktor Di belakang ada suami aku juga ikutan Hewan pertama yang kita lewatin ada sapi Lalu di sebelah kiri ada kuda dari Australia Terus kita lewatin restonya Dan ada kambing dari Afrika Di samping kambing Afrika ada domba garu tuh yang pasti dari Indonesia Abis naik traktor anak aku lanjut minta feeding kuda poni Untuk anak-anak yang beratnya kurang dari 32 kg bisa nih naik kuda poni Tapi bayar lagi ya teman sekitar Rp30.000 kalau mau naik kuda poni Untuk kasih makan kuda poninya harga per anak Rp10.000 ya Sudah dikasih satu cup wortel untuk kasih ke kuda poninya Ayo kuda poni makan Lanjut Abis kasih makan kuda poni di sebelahnya kita kasih makan domba Tuh domba-dombanya lucu-lucu ya teman Seberasa lihat sound the ship Terus di sebelah domba tuh ada merpati Kita juga boleh loh masuk ke kandangnya Tapi anak aku gak mau karena dombanya kayak kelaperan gitu Jadi di luar kandang aja tuh domba-domba udah nyerbu kita minta makan Bahkan pas dibuka tuh pintunya Dombanya tuh ada yang kabur Jadi mas-masnya yang rempong balikin domba-dombanya Tuh bener kan anak aku dikejar-kejar domba Tapi tenang kok dombanya gaganas ya Mereka pemakan wortel disini Ayo makan Tuh pada rebutan makan Dombanya Dan ini suasana kandang kuda poni Enaknya liburan weekday itu begini sepi Jadi puas gitu naik Udah kasih makan domba dan kuda poni Lanjut lurus terus lewatin bawah restor Cimori Masih ada lagi tempat dan aktivitas di Cimori dari Land Disini tuh kita masih bisa kasih makan kelinci, bebek Dan ada mini train Ada juga foto sama reptil, burung Tuh ada uler Siapa yang berani foto sama uler Ini pria Pas kita lagi lihat bebek-bebek Anak aku bilang Amah ada kuda sendarela Wah bener aja kan Andelmanya tuh kayak kereta sendarela Langsung deh tuh kita naik Tapi bayar lagi ya Per orang 20 ribu Tuh kayak gini kan Kereta senderelanya Bisa muat sampe 4 orang Ini tuh 2 kali puteran ya Berasa jadi prinses sendarela kan Sambil dadah-dadah Eh tapi suami aku malah ikut Apa maksudnya suami aku malah ikutin tuh Gak naik dia Karena Kasian katanya kudanya keberatan Iya gak sih Pala aku juga udah berat Dan tiba saatnya kita masuk ke tempat terbarunya Yang ada di Cimori Dari Land Yaitu The Windmails Ini tuh sejenis taman selfie kekinian teman Nih pas masuk aku takjub banget Berasa di negeri dongeng sih Kalo aku bilang Banyak hamparan kincir angin ya Ya iyalah namanya Udah Windmails kan artinya kincir angin bukan Terus ada labu sendarela Dan banyak spot foto selfie disini Kalo kena angin Si kincir angin ini tuh berputar-putar ya teman Cantik banget kan liatnya Terlalu gemas aku tuh Terus setelah muterin Disini juga ada patung sapi warna-warni gini Lucu banget kan Dan ini nih spot foto paling keren Dan wajib foto disini Pas jalan keluar tuh ada lorong Warna-warni yang cakep banget Asli kalian wajib foto disini ya Si kincir anginnya tuh ditempel-tempel gitu Di lorong Nah pas pulang anak aku masih aja minta main Di mini playgroundnya Dan lagi-lagi bayar ya teman Sini aturan masuknya Harus pake kaos kaki Dan bayar lagi 25 ribu per anak Mini playgroundnya kayak gini ya teman Ada mobil-mobilan Kuda-kudaan Trapolin Bisa mandi bola Dengan harga 25 ribu itu Sepuasnya ya Jadi misal kita mau keluar makan Terus balik lagi Boleh kok Jadi gak perlu bayar lagi Kalau aus jangan lupa Minum yogurt mini Yang kita dapet free itu ya teman Udah puas jalan-jalannya Di pintu keluar sebelum pulang Di pintu keluar sebelum pulang Pasti kita kudu lewatin tuh Toko oleh-oleh cimori Kalau disini aku gak beli susunya Tapi anak aku beli pie Dan aku pasti beli sale pisang rasa blueberry Ini sale enak banget ya teman Dan menurut aku Pokoknya sale rasa blueberry Cimori itu top deh Ini aku liatin apa aja yang dijual di toko oleh-olehnya Hampir semua produk Yang dijual itu ya produk cimori Kayak yogurt Mumu Mumu Apa tuh Yang bolu susu itu ya Terus ada pie-nya Pie-nya ada rasa coklat Dan rasa Rasa cake and cookies ya Terus Ada jual boneka-boneka juga Tuh boneka sapi Rata-rata sapi lah ya Sama Kaos-kaos anak Itu Cimilan-cemilannya Semuanya ada Tapi ada juga loh Beberapa produk UMKM lainnya Kayak kemarin aku liat tuh Ada jual papia Kue jahe Kripik-kripik dari UMKM lainnya Oke Sekian jalan-jalan RNB di Cimori Dairyland kali ini Semoga jadi referensi kalian ya Untuk wisata kesini sambil bawa keluarga Dan anak-anak juga pastinya Terima kasih bagi yang udah nonton Jangan lupa di subscribe ya Please Thank you See you next video Bye Bye